Sebagai Menteri Hukum dan HAM, tak serius untuk memperbaiki infrastruktur dan sistem di lembaga pemasyarakatan. Atau, dia bahkan tidak pernah mendapat perhatiannya sedikitpun. 7 tahun menjabat sebagai Menkum HAM merupakan rekor tersendiri bagi Yasona. Ia adalah Menkum HAM terlama sepanjang sejarah. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam The Editors. Insiden kebakaran di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tangerang yang menewaskan 44 warga binaan mestinya tidak perlu terjadi. Peristiwa tersebut dapat menjadi gambaran bagaimana kinerja Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, yang setelah 7 tahun menjabat. Lepas kelas 1 Tangerang ini dibangun tahun 1972, jadi sudah 42 tahun. Sejak itu kita tidak memperbaiki instalasi listriknya. Ada penambahan daya tetapi instalasi listriknya masih tetap. Nah, dugaan sementara, dugaan sementara seperti yang disampaikan Pak Kapolda tadi, adalah karena persoalan listrik harus pendek. Peristiwa ini menjadi cerminan bagaimana Yasona yang telah 7 tahun menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, tak serius untuk memperbaiki infrastruktur dan sistem di lembaga pemasyarakatan. Atau dia bahkan tidak pernah mendapat perhatiannya sedikitpun. 7 tahun menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM merupakan rekor tersendiri bagi Yasona. Ia adalah menkum HAM terlama sepanjang sejarah. Tak ada menkum HAM ataupun saat masih bernama Menteri Kehakiman sejak Indonesia Merdeka yang jabatannya lebih lama dari Yasona. 7 tahun itu waktu yang lama bagi seorang pejabat menteri. Menjabat dua periode pemerintahan. Jabatan pertama Yasona yaitu sejak pemerintahan periode pertama Joko Widodo Yusuf kala. Ia menjabat penuh, hanya terpotong karena maju sebagai calon legislatif. Di periode kedua pemerintahan Joko Widodo, saat web pressnya berganti, menkum HAMnya tetap Yasona lauli. Sebuah ironi, karena lamanya waktu menjabat tidak berkorelasi positif dengan kinerja yang dihasilkan Yasona. Masalah latihan lembaga pemasyarakat masih terjadi, yakni kelebihan kapasitas. Belum lagi urusan kelayakan kondisi LP, baik dari segi infrastruktur dan fasilitas pembinaannya. Apalagi terungkap bahwa pemicu kebakaran LP kelas 1 Tangerang ini adalah masalah listrik yang sudah 42 tahun tidak pernah dibenahi. Lagi-lagi ironi, ketika listrik saja hampir setengah abad tidak diurusi, bagaimana ya Sona mau membenahi sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan? Pengabayan itu terlepas apakah karena hilaf ataupun memang kesengajaan. Faktanya bahwa persoalan pemasyarakatan di negeri ini menjadi persoalan yang paling mendasar, yaitu urusan hidup matinya warga binaan. Apalagi kalau kita melihat ke belakang, sejak proses rekrutmen calon menteri oleh Jokowi JK pada tahun 2014, Yasona dengan jelas menegaskan bahwa prioritasnya yakni untuk membenahi kondisi lapas. Awal-awal menjabat sebagai Menkum HAM pada 2014, Yasona berjanji untuk memetakan permasalahan di lembaga pemasyarakatan. Saya kutip penyataan Yasona pada saat itu, 7 tahun lalu. Saya kriminolog, jadi saya tahu overcrowded itu menciptakan gesekan-gesekan ketidakpuasan, emosi yang tinggi. Saya berupaya. Memang membangun lapas itu membutuhkan biaya besar, tapi kita akan coba lihat mana yang lebih padat dialihkan ke mana. Itu kata Yasona pada 23 Oktober 2014 seperti dikutip mediaindonesia.com. Namun jauh panggang dari api, 7 tahun berselang pembenahan itu seakan tidak menampakkan hasilnya. Yasona yang harusnya sudah hafal luar dalam ihwal pekerjaannya, masih saja kelihatan tidak becus membereskan persoalan di LP. Apalagi kalau kita melihat besarnya anggaran yang dikelola oleh Direkturat Jenderal Pemasyarakatan dalam 5 tahun terakhir yang berada pada kisaran 5 triliun per tahun. Dan porsinya itu 40 persen dari pagu Kemenkumham. Bahkan pada 2019, anggaran Dirjen PAS mencapai 6,11 triliun. Dan sebagian besar anggaran itu digunakan untuk mengelola lapas di Indonesia, termasuk memberi makan para tahanan. Namun, overkapasitas masih terus terjadi. Pada kasus LP Tangerang saat kebakaran warga binaan yang ditampung mencapai 2.072 orang. Padahal kapasitas LP tersebut hanya 600 orang. Kalau kita menarik ke gambaran yang lebih besar, data Direkturat Jenderal Pemasyarakatan per 6 Mei 2021, LP di seluruh Indonesia pun mengalami kelebihan penghuni hingga 131 persen. Ketika terjadi overkapasitas, kerusuhan akan mudah pecah. Dampak dari itu ialah ancaman pada petugas dan masyarakat di sekitar LP. Permasalahan kita adalah pelanggaran tindak pidana narkotika yang mewakili lebih 50 persen overkapasitas di seluruh lapas di Indonesia. Di zaman Yasona, media Indonesia mencatat setidaknya 8 tragedi lapas. Di antaranya kerusuhan lapas Lambaro, Aceh Besar yang dipicu lantaran ratusan warga binaan tidak mendapatkan air untuk mandi dan kebutuhan lainnya selama beberapa hari. Juga ada pembakaran lapas Bencoyi Bandung yang terjadi karena napi mengamuk dan membakar penjara. Mereka marah karena ada napi yang meninggal dunia. Selain itu juga ada kerusuhan di Lapas Kerobokan Bali, Rutan Malabero Bengkulu, Rutan Sianglang Bungkuk Pekanbaru, dan Lapas Permisan Nusa Kambangan serta yang terakhir yaitu kebakaran lapas kelas 1 Tangerang kemarin. Belum lagi misalkan kita berbicara mengenai kualitas pembinaan di LP. Selama ini LP kerap dikonotasikan sebagai tempat untuk memperdalam ilmu kriminal. Bukan untuk mencapai tujuan mulia sebagai tempat pembinaan para kriminal agar siap kembali ke masyarakat. Baik itu dalam kasus terorisme, atau residivis jalanan, maupun kejahatan-kejahatan lainnya. Selama ini publik juga masih kerap disuguhi berita bahwa para bandar masih leluasa untuk mengendalikan bisnis narkoba dari dalam penjara. Belum lagi urusan penjara-penjara mewah bagi terpidana korupsi juga menjadi noda dalam masa jabatan Yasona Lawli. Kita sering diperlihatkan bahwa suasana penjara di Indonesia yang seringkali menyedihkan dan penuh sesak namun kadang tidak berlaku bagi para tahanan koruptor yang mampu membayar kenyamanan selama di penjara. Ruangan kamar dengan fasilitas menyenju udara, televisi, kulkas besar, dan kamar mandi pribadi terdengar lebih mirip dengan sebuah kamar hotel daripada sal penjara. Jika dalam tujuh tahun kondisi penjara tidak berubah selama masa jabatan Yasona tentu Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan untuk mencari penggantinya dengan sosok yang lebih mumpuni. Tujuh tahun kepercayaan yang diberikan tidak menghasilkan prestasi kinerja yang mentereng. Sudah saatnya kepercayaan itu diambil kembali. Urusan pembenahan LP juga butuh solusi jangka panjang. Butuh upaya terobosan dari sistem hukum untuk mengurangi overkapasitas. Selama ini kita melihat ada ketidakharmonisan sistem peradilan pidana dalam melihat kondisi kebadatan LP di Indonesia. Contohnya saja mengenai tindak pidana narkotika. Di Indonesia 28.241 warga binaan berasal dari tindak pidana narkotika. Seharusnya sejak awal para pengguna narkotika tidak perlu dijebeloskan ke penjara. Selama ini kita tahu bahwa para pejandu ini juga dijerat dengan pasal kepemilikan dan penguasaan narkotika yang digolongkan sebagai kategori bandar. Untuk itu pendekatan pidana hukuman bagi para pejandu narkoba harus perlahan-lahan untuk dibenahi. Dilakukan lewat pendekatan rehabilitasi bagi para narapidana pengguna narkoba. Namun yang paling penting Presiden Jokowi harus ambil langkah cepat. Meninjau posisi Yasona. Presiden Jokowi